Halo teman-teman YouTube apa kabar semuanya balik lagi di channel gua Edo Borne itu kata-kata yang selalu gua ucapkan di awal-awal video ini akan berlanjut ya abis gua bingung mau ngomong apa lagi ya kan jadi itulah kata-kata yang selalu gua tampilkan dulu biar ngomong kesananya tuh enak apa yang mesti diomongin tuh enak gitu oke guys kali ini sekarang gue mau review alat waa gila kalau review tuh kayaknya udah jago banget keren banget apa Bang enggak sih sebenarnya review itu mencoba alat atau kita trial atau test drive kan sama kalau mau beli mobil test drive dulu ya kan sekarang kalau alat ini sebenarnya bisa di test drive di pameran-pameran mereka sebenarnya ya kan makanya ikutin deh kalau mau tahu ada pameran bukan pameran ada Wood Talk and Festival tempat di mana semua vendor ada kita bisa coba alat-alatnya ya hahaha gua promo dulu bener tanggal 7 sampai 13 Oktober nanti 2019 di Istora Senayan nama acaranya pekan kebudayaan nasional nah disitu hobi kayu akan support acara itu seperti biasa di dua tahun yang udah-udah kita ngadain pameran workshop sangat sekarang ada kompetisinya guys asli hadiahnya 15 juta kokil makanya ikut cepetan daftar mumpung tempatnya masih ada karena untuk kompetisi itu sendiri tempatnya terbatas jadi cepetan deh oke jangan lupa makanya setelah lihat video ini langsung buka Instagramnya hobi kayu jabertabek disitu ada tuh keterangannya macem-macem semuanya mulai dari mau ikut workshop mau ikut pameran itu kita kasih gratis mumpung tempatnya masih ada cepetan untuk kompetisi juga ada keterangannya infonya nomor teleponnya kontak personnya semuanya ada gitu hahaha ya cukup iklannya sekarang gua mau eh mencoba mau trial mau apa namanya membuka alat baru nih Dremel DSM 20 disini ditulis versatile compact teksosistem alat serba guna kenapa bisa alat serba guna gua juga belum tahu karena belum gua buka tadi gua mau coba buka duluan gua mau lihat dulu buku manualnya mau colongan gitu tapi nggak bisa masih disangle tuh semuanya masih disangle nggak bisa gua buka dulu jadi mendingan gua buka dulu nih videonya biar semuanya tahu semua ini dibuka berdasarkan step-step awal gitu Oke sebelumnya gua mau berterima kasih dulu sama Wong dey de Wong DIY sebenarnya namanya Wong DIY tapi di dia dan teman-teman lain YouTube lainnya saya biasa menyebutnya dengan Wong DIY Wong DIY disingkat gitu Ko Jeff namanya Jeff Han gua mangilnya Ko Jeff Terima kasih banget udah ngasih quotes mengenai yang istimewa akan terlupakan dengan yang selalu ada thank you banget karena kemarin gua sempat pergi sama dia main ke workshopnya PIGIMOS Guntur monang perdamaian kita ngobrol banyak mengenai perkayuan terus eh organisasi komunitas banyak yang kita obrolin banyak masukan dari dia terima kasih banyak ko Jeff atas masukan-masukannya eh di workshopnya Gempi sendiri gua juga banyak belajar karena dia oke banget punya fans yang kece banget gua suka banget tuh terus dia juga eh apa namanya memberikan inspirasi mengenai ngobrol di YouTube yang akhirnya gua tahu tutukan namanya tutukan buat ngetok taylas tutukan hahaha lucu namanya keren keren terima kasih banyak om dey gempi dari PIGIMOS Jangan lupa subscribe mereka juga dan gue juga mau berterima kasih sama Mas Yoyo ABS furniture yang udah memberikan semangat dia selalu bilang ayo Mas bikin lagi ayo Mas bikin lagi dan dia bilang bikin terus jangan pernah lelah Wah gila Ayo bikin sendiri Aduh keren juga terima kasih Mas Yoyo udah semangatin terus eh biar gua bisa terus berkreasi bikin ide bikin konten yang cemerlang satu lagi ini ada juga nih satu lagi gua pengen berterima kasih sama tukang jadi-jadian nah ini gua belum pernah ketemu sama orangnya tapi kalau gua lihat YouTube ini juga keren banget eh dia bikin sesuatu semua menggunakan bajaringan wuuh cakep hasilnya bagus gua pengen banget ketemu sama dia pengen ngobrol pengen tapi belum tahu kapan waktunya gua gua sempat message sih tapi ya gua cuma bilang Om videonya keren banget menginspirasi terima kasih buat teman-teman yang udah menginspirasi Wong Deye GMP Mas Yoyo ABS furniture tukang jadi-jadian dan tidak lupa juga pada presiden hobi kayu Mas Doni yang udah menginspirasi bikin video terus jadi untuk menambah konten gua berikutnya gua akan buka ini mesin Dremel DSM 20 selamat menikmati nah oke guys setelah dibuka dan dikeluarin semua isinya yang pertama tentunya ada si Dremel DSM 20 nya ini ini power tools nya isi dalamnya ada dua fans yang pertama untuk blok fans fans untuk balok ketebalan 2,5 cm atau 25 mili caranya ini dimasukin kedalam baloknya terus akan menjadi fans fans untuk guidance Dremel ini lalu yang kedua ada fans guideline ini ada fans guideline nya buat material yang panjang nanti akan kita coba tuh dapet materialnya kayak gini nih nanti begitu dapet gua sih bingung nih pakainya buat apa ya tapi setelah gua baca buku manualnya sekali lagi baca buku manualnya walaupun di buku manual ini tidak ada bahasa Indonesia kan bisa ada yang namanya aplikasi Google Translate jadi bisa di translate dengan adanya buku manual ini ini dengan adanya buku manual ini nih gua bisa mendapatkan ilmu secara langsung bagaimana cara penggunaannya terus ada kunci bintang terus ada buangan buat potongan nanti pakenya di sebelah sini ini buat vakum yang menarik ini ada dapet mata ada dua model yang pertama ini ini untuk kayu untuk triplek untuk plastik untuk hardwood juga lalu ada abrasif ini untuk besi dan aluminium seperti itu ini dapetnya 3 gua rasa kenapa yang ini dapetnya 3 ini dapetnya 1 yang ini matanya lebih mahal pasti harganya jadi dapetnya ini cuma 1 nah ini menarik perhatian gua untuk memotong kayu triplek juga bisa tapi gua akan coba ini di softwood dulu kalau softwood oke berarti triplek juga oke lalu yang kedua gua akan coba di kayu keras juga sekarang gua mau coba pasang blade nya dulu kayaknya sih gampang selamat menikmati ini gak akan bisa langsung dipencet harus di tekan baru bisa ngelop juga kedengeran gak ini buat locking system buat ngelop ini safety nya alat ini safety banget mudah dibawa kemana-mana tapi kita coba dulu ngetes untuk pemotongan oke kita coba langsung pakai guide system selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini guys dibersih dibersihin dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita potong hasil potongannya seperti ini ini gua coba di papan ukuran Yang belakang hampir 3 cm Yang depan 2,5 cm Nah, di ukuran 2,5 cm Belum kena juga belakangnya Kita pengen tahu lurus apa enggak Sekarang kita balik Oke Jangan lupa melindung Sama kacamata Selamat menikmati Setelah gue melihat hasil potongannya Ternyata oke juga Boleh juga Mantap Rata Fence-nya Tapi tetap Tidak pada material yang tebal-tebal Karena Sekali lagi gue bilangin Ini diameter untuk Potongannya Maksimal di 2 cm Ketebalannya Jadi karena Alatnya Sebenarnya bukan buat Apa namanya Industri juga Bukan buat yang tebal-tebal juga Alat ini menurut gue Digunakan ketika lo lagi nginstall Lagi nginstall Pengen Kan kalau nginstall Nggak semuanya langsung Jadi ada yang perlu dipotong-potong Sedikit-sedikit Nah ini Cocoknya pakai ini nih Karena selain Bisa motong layu Bisa motong besi Bisa motong plastik PVC Sama sama plastik Ya kan Mika Terus Besinya juga Dengan ketebalan tertentu Sebenarnya Untuk ketebalan 2 mm Besi-besi yang biasa dipakai Itu bisa menurut gue Bisa banget Ini bisa dimana-mana Terus Adjust Adjust fence Adjustnya Adjustable-nya Dia pakai pair Set Tuh Dia Adjustable-nya Bisa sampai Segini nih Tuh Kayak gitu Ini pair tuh Adjustable-nya pakai pair Wuhu Canggih Cakep Matanya bagus Matanya multifungsi Keren Penggunaannya Ada Ah Gue Benerin dulu Menurut gue sih Kalau gue sih cukup ya Cukup Untuk ngetesnya Nah Kalau kalian ada yang Pengen tau Lebih dalam Mengenai Alat ini Wih Bisa diri Set Bisa diri Set Sah Cakep Itu aja sih Dari gue sebenarnya Gue gak perlu ngetes lagi Kalau mau tes Coba sendiri aja Atau Main bang Kemari Mau ngetes Boleh-boleh aja Datang aja ke workshop gue Ntar kita tinggal kontek-kontekkan Di kolom komen Nah Jangan lupa Kasih kritik juga Buat video gue Kritik dan saran Biar video gue Tambah maju lagi Oke guys Terima kasih Buat yang udah nonton Jangan lupa subscribe Comment Like Kasih like Untuk pertanyaan Kita ngobrol di kolom komen Gue juga mau berterima kasih Buat Dremel Yang udah nyirimin Thank you banget Sekali lagi Beli alat itu Sesuai dengan kebutuhan Oke guys Jangan lupa Jangan pernah berhenti Untuk berkreasi Karena kalian Tidak sendirian Thank you Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax